Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum sahabat islam Kisah pramugari jadi mu'alaf usai antar jemaah umrah Pesan ayah non muslim bikin terharu Seorang pramugari pindah agama usai mengantar jemaah umrah Pindah keyakinan bukanlah keputusan yang mudah Dibutuhkan kesiapan matang dan kemantapan hati untuk berpindah keyakinan Seperti yang dirasakan seorang wanita di Malaysia Nur Elisa Zulaikha Yang mendapat hidayah untuk menjadi mu'alaf ketika menjadi pramugari dalam penerbangan jemaah umrah Nur Elisa Zulaikha mengaku sebenarnya Mulai tertarik dengan agama islam semenjak masih remaja Ia sering memakai baju kurung saat berangkat sekolah Hal itu bahkan disadari oleh ibunya sendiri Saat SMA Tidak tahu mengapa ketika melihat teman-teman muslim saya merasa tenang dan senang Kala itu Nur Elisa tak menghiraukan hidayah tersebut Ia pun tidak percaya pindah agama Mungkin waktu itu sudah dapat hidayah Allah Tapi saya abaikan karena tidak percaya pindah agama Apalagi saya anak tunggal Jadi sulit untuk itu terjadi Lanjutnya Setelah lulus sekolah Nur Elisa lanjut menjadi pramugari Ia kembali mendapat hidayah untuk menjadi mu'alaf Saat itu Nur Elisa masih berusia 21 tahun Ia terpilih untuk mengantar penerbangan jemaah umrah ke Jeddah Karena berbeda agama Saya cari informasi tentang pakaian dan warna yang cocok ketika disana Selain google Saya juga tanya teman-teman yang muslim Jadi saya dapat gamis dan kerudung Yang memang disukai untuk dipakai disana Kenang Nur Elisa Saat berada di tanah suci Nur Elisa mengaku sangat damai Saat sampai di lokasi Saya merasa tenang Dan entah kenapa Pikiran dan hati saya terasa kosong Kata Nur Elisa Seiring waktu berjalan Ibunda cukup memperhatikan Nur Elisa Ia kemudian bertanya mengenai teman-teman Dan pacar putrinya Ibu saya tanya Mengapa saya tidak pernah memperkenalkan teman atau pacar Bahkan ibu saya pernah berpikir Bahwa pacar saya adalah seorang muslim Jadi saya bilang kepada ibu saya Untuk tidak khawatir Karena mereka semua hanya berdeman Sampai saya berdemu dengan seorang pria Yang sekarang menjadi suami saya Tambahnya Pria tersebut ternyata ingin segera memperistri Nur Elisa Namun Nur Elisa bingung memberitahukan hal tersebut Kepada orang tuanya Dia bilang Tidak ingin berdeman lama Dan ingin segera memperistri saya Saya khawatir Dan tidak tahu cara terbaik Menginformasikan hubungan kami Kepada orang tua Papar Nur Elisa Nur Elisa Akhirnya mengenalkan pria tersebut Kepada ibunya Ia juga telah bertemu dengan orang tua Sang kekasih Dan diperlakukan dengan sangat baik Nur Elisa kemudian mulai memberanikan diri Untuk memberitahu orang tuanya Mengenai keinginan memeluk agama Islam Ia meyakinkan mereka bahwa Keputusan menjadi mu'alaf tersebut Setelah mendapat beberapa hidayah Nur Elisa juga berjanji Tak akan memutus hubungan keluarga Meski berbeda keyakinan Ibuku terus bertanya Apakah saya benar-benar ingin memeluk agama Islam? Suaranya terisak saat itu Untuk menenangkan ibu Saya menyatakan bahwa hubungan keluarga Tidak akan terputus Hanya karena agama berubah Saya katakan tidak akan ada yang berubah Kecuali tata cara salat Dan larangan makan Ujak Nur Elisa Saya memuju ibu saya Dan mengatakan kepadanya bahwa Saya masih bisa menelponnya kembali Dan tidur dengannya seperti biasa imbunya Nur Elisa lanjut memberitahu hal itu kepada ayahnya Ia mengaku sempat takut Karena ayahnya cukup galak Ayah saya diam saat itu Kemudian dia bertanya Apakah benar Atau tidak saya ingin memeluk Islam? Tiga kali dia menanyakan pertanyaan yang sama Dan saya menyatakan bahwa itu Untuk diri saya sendiri Serta ingin bertobat bukan karena cinta Atau siapapun jelas Nur Elisa Di hari mengucap dua kalimat syahadat Nur Elisa mengaku Orang tuanya tidak bisa hadir Meski sedih Ia cukup terkejut saat ayahnya tiba-tiba menelpon Sang ayah memberikan nasihat yang menyentuh Ayah bilang kalau sudah masuk Islam Jangan berhenti belajar Harus cari ilmu Dan jangan mempermainkan agama Islam Seperti beberapa orang lain Yang tidak belajar dengan baik Sehingga kembali ke agama asal Pesan ayah itu tersemat di hati saya Dan akan saya turuti terangnya Kini Sudah dua tahun Nur Elisa menganut agama Islam Ia juga telah menikah dengan pria Yang ia kenalkan kepada sang ibu Setelah Nur Elisa menikah Maskapai penerbangan tempat ia bekerja Kembali menawarinya pekerjaan Namun ia menolak karena ingin memperdalam ilmu agama